Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Marhaban ya Ramadhan Saudara Tentu kita semua Selalu mendengar kata taqwa Dan Itu selalu diamanatkan oleh Para khotib dalam khutbah-khutbah Jumat mereka Ini menunjukkan betapa taqwa adalah sesuatu yang Amat penting Umumnya orang mengartikan Taqwa sebagai mengikuti Perintah Allah dan menjauhi barangannya Tentu Pengartian Seperti ini benar Tapi ini Bukan hakikat dari taqwa Ini Sebetulnya adalah hasil Dari taqwa Orang yang bertakwa Dengan sendirinya dia akan mengikuti perintah Allah dan menjauhi larangannya Jadi itu Adalah Definisi yang bersifat praktis Mengikuti perintah Allah dan menjauhi larangan Allah Tapi Definisi yang sesungguhnya Makna yang sesungguhnya dari taqwa itu Bisa kita lihat Pada firman Allah subhanahu wa ta'ala Dalam surat as-syamr Dimana Allah berfirman Wa nafsin wa masawwaha Fa'alhamaha fujuraha Wa taqwa Demi diri Demi jiwa manusia Dan apa yang Allah ciptakan pada diri manusia itu Allah ilhamkan pada diri manusia Dua jalan Jalan yang mendorongnya Kepada hal-hal yang buruk disebut dengan Fujur Jalan yang mendorongnya Untuk melakukan kebaikan-kebaikan Dengan demikian di ayat ini kita tahu bahwa Yang dimaksud dengan taqwa itu adalah Satu kepribadian Satu karakter yang ada dalam diri manusia Yang dengan keberibadian dan Karakter itu Membuatnya Suka kepada kebaikan Membuatnya melakukan kebaikan-kebaikan Tentu kebaikan yang paling puncak Adalah ketika kita mematuhi perintah Allah Menjadi hamba Allah Dan menjauhi larangan-larangan Allah Tapi taqwa yang sesungguhnya adalah Kemampuan kita Kita memiliki sebuah daya Dua karakter Sebuah kepribadian Yang mampu Membuat kita itu patuh Dan menjauhi Larangan Allah subhanahu wa ta'ala Nah puasa Adalah Momen yang Paling utama Kesempatan yang Sangat besar Untuk membentuk Kepribadian taqwa itu dalam Diri kita Maka Kita coba Mari kita berpuasa dengan Baik InsyaAllah akan melahirkan taqwa dalam diri kita Dan dengan sendirinya kita akan Patuh kepada perintah Allah Dan menjauhi larangan Allah Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Selamat menikmati